selamat menikmati jadi teks prosedur adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu the purpose of procedure teks to give instruction about how to do something or to explain or tell how to do something how, process, or steps, or way to make somethings tujuan dari procedure teks adalah untuk memberi instruksi bagaimana melakukan sesuatu atau menjelaskan cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu types of procedures, macam-macam dari procedure teks disini adalah reseps how to make somethings or handicraft manual instruction and tips structure of procedure teks atau bagian-bagian dari teks prosedur number one is title jadi judul dari teks yang ada di dalam teks tersebut and then number two is list of materials daftar dari bahan-bahan yang ada dalam teks tersebut the last is series of steps langkah-langkahnya jadi ada tiga structure of procedure teks title list of materials and series of steps dalam procedure teks kita akan menemukan vocabulary atau kosa kata yang sering akan keluar dalam teks tersebut number one is pour cut match pull make mix peel boil add put serve slice fry fill remove cook dalam menggunakan kata kerja tersebut kita menggunakan verb one plus object contohnya pour the vegetable oil slice the mushroom iris jamurnya boil the water rebus airnya press low speed tekan kecepatan yang pelan kata sambung or conjunction yang digunakan dalam procedure teks yaitu first second meanwhile after and then next the last before during finally then oke kita langsung ke contoh let's exercise question number one what should we do before we put the mango into the juicer kalau kita menemukan soal kayak gini kita langsung lihat ke stepnya disitu ada kata before kata kuncinya adalah sebelum we put the mango berarti kita mencari kata put the mango disitu ada di step nomor dua before berarti sebelumnya kata kerja yang digunakan adalah cut the mango into pieces berarti jawaban yang tepat adalah yang C cut them into pieces question number two what ingredient do we need as much as three spoons kita langsung lihat ke ingredient sinonimnya adalah materials atau bahan-bahan kita lihat three spoons disitu jawabannya adalah bahan yang kelima adalah condensed milk tapi jawabannya yang D question number three first peel the mango and clean it what is the synonym of the underlined word kata yang digaris bawah adalah clean disitu sinonimnya adalah yang E yaitu wash question number four and put them into juicer step two the underlined word the first two kata them di langkah yang kedua kembali kemana kita lihat kata sebelumnya sebelum ada kata them kata bendanya adalah mango into pieces berarti jawabannya adalah D pieces of mango oke everyone kita sudah belajar tentang procedure text jangan lupa kalau teman-teman kesulitan tentang bahasa inggris silahkan komen bisa mampir ke facebook saya Donny Haji instagram saya mr.d.aditya dan youtube saya mr.d.aditya selamat lupa selamat lupa selamat lupa selamat lupa selamat lupa